Assalamualaikum Jadi hari ini kita mau ke Turki Market Jalan kaki Karena memang deket Sekitaran 100 meter dari rumah Dan kita mau beli Rempah-rempah gitu Karena rempah-rempah kita udah habis Dan biasanya aku beli Rempah-rempah Selain di Selain di ASEAN Market Juga beli di Turki Market Karena memang orang-orang Turki Biasanya menggunakan banyak rempah gitu Kayak Asia juga Jadi ini rempah-rempah yang mau aku beli Aku catat disini Karena aku ada rencana Mau buat rendang gitu Daun salam Daun salamnya lebih kecil-kecil ya Kalau punyanya Turki Hah? In Turki? No, in German There's a name in German Glober's Blatter Is it like that? This is Adas Manis Anis 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 Ah, that's manis This? Yes Jadi Ini yang Ini yang utuh Aku beli yang bubuk Ini pala Bubuk pala Bubuk Adas Manis Sama daun salam Nah, jadi Ini saja rempah-rempah yang aku beli di Turki Market Selebihnya seperti kemiri, serai, jahe, lengkuas Itu aku sudah ada di dapur Jadi nggak perlu beli lagi Nah, ini Adas Manis Jadi bahasanya Jerman Di atas Ini Turki ya Ini Adas Manis Ini Kapulaga Ini pala Bubuk pala Ini daun Ini daun Ini daun salam Jadi daun salam di Turki Market itu selalu agak kecil-kecil gitu ya Sekitaran Segini lah Nggak besar-besar kayak di Indonesia Terus ini Ini cabai Ini bunga lawang Seteran anis Ini Jinten bubuk Jinten bubuk Ini ketumbar bubuk Dan ini bubuk cabai Nah, jadi harga rempah-rempahnya sekitar Rp25.000 Per 75 gram Nah, jadi ini rempah-rempah keringnya Ini dagingnya Setengah kilo Oke Yuk kita buat Bawang Bawang Bumbay merahnya Terus 5 siung bawang putih Terus 1 ruas jahe Terus 5 kemiri Aku masukkan minyak Sekitar 2-3 sendok Makan Terus Kita masukkan Bawang putih Bawang merah Yang sudah di blender tadi Jadi Jadi kalau aku pakai daun jeruk itu Aku belah tengah Gini lah Supaya lebih harum Terus Daun salam Terus Masih sekai Yang sudah digesak Pertama Yang kelas Nasi Semalaman Pakai minyak bawang Dengan garam Bumbu keringnya Ini Ini paprika Yang bukan cabai Karena suami aku Gak suka pedas Kardamon Ini cengkeh Bubuk Bunga lawang Lada bubuk Ketumbar bubuk Kayu manis bubuk Jinten bubuk Kakulaga bubuk Terus Ini Sudah Bumbunya sudah Sudah agak Mengering Tapi Jangan terlalu kering Kita masukin Dagingnya Seperti ini Kita masukkan Santan Ini aku pakai Yang Creamy Ayo Ini tuh Kelapa Yang digoreng Tanpa minyak Terus Diblender Terus Aku kasih Garam Secukupnya Aku kasih Kaldu 1 sendok teh Terus Aku kasih Gula Brown sugar Jadi aku mau buat Polenta dulu Polenta ini dari jagung Dan bisa dimasak Seperti beras Bisa memakai kompor Atau memakai rice cooker Satu Kapolenta Satu Kayaknya tuh Ini satu sendok makan Garlic butter Atau Kalau gak ada Pakai Butter biasa Atau Minyak Zaitun Setengah sendok makan Seledri kering Atau seledri Segar Juga gak apa-apa Kayak gini Ini daun bawang kering Setengah sendok makan Juga Pakai daun bawang segar Juga gak apa-apa Kayak gini Satu sendok Teh Kaldu Bubuk Kaldu ayam Atau sapi Sesuai selera Setengah Sendok teh Merica Bubuk Atau saham Tiga cangkir air Memakai gelas Yang tadi Terus diaduk Sebentar Bisa dipotong juga Ditekan Butternya Terus dimasukkan ke dalam Nah super Kita tutup Terus kita masak Nah ini Setelah masak Diaduk lagi Sebenarnya Terus baru Diratain Gini Jadi ini Ditunggu sampai dingin Kalau sudah dingin Bisa dipotong Seperti lontong Gitu Sekarang sudah keras Kalau yang tanya Yang bisa dipotong Jadi kayak Tidak lontong Gitu Bisa dipotong Ini kentang Yang sudah aku rebus Terus aku potong Buat Ditaruh Di Halo honey Assalamualaikum Tidak lontong Apa yang ini Ditaruh Tidak lontong Tidak lontong Rendang Rendang And Polenca Rendang Potato And Polenca Enak Enak Delisius Tidak lontong Tidak lontong Tidak lontong See you next video Bye bye Assalamualaikum Tidak lontong Tidak lontong Tidak lontong